Al-Rahman Abi teringat peristiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah sampai Nabi menyebutkan Sungguh sekiranya dijadikan raca timbangan Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendirian Dan sebelahnya semua manusia di muka bumi Belum bisa ngelawan tingkat keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Tapi sekali waktu dalam cerita ini bunda Dalam bermimpi Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Malaikat Jibril Dengan sebab apakah kamu besok Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah Beliau pun menjawab pemirsa Dengan kedekatanku sama Rasulullah SAW Dia jawab lagi ya Malaikat Jibril Bukan Dengan karena aku termasuk dari kalangan dewasa Yang asabi kunal awalun Yang pertama kali masuk Islam Bukan Dengan kebiasaanku yang sering mengkhotamkan 30 juta Al-Quran Bukan Mungkin dengan ibadahku yang betul-betul ikhlas karena Allah Bukan Haji ku Bukan Kedekatanku dengan Rasulullah Bukan Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dia mudah Dah pasti gak tahu Habis bukan ini bukan ini bukan Dengan apa Diingatkan Karena kerohmananmu Kepada makhluk Allah Yang padahal dia bukan manusia Di saat kamu di perjalanan Kamu melihat seekor kucing yang kedinginan Dan seekor kucing yang kedinginan itu Kamu ambil Dan kamu masukkan ke dalam kantong mantel kamu Begitu lewat tempat yang dimana cuaca-caca itu sangat dingin Barulah kamu ambil kucing itu Kamu lepaskan dengan begitu penuh kasih sayang Jadi sebab itu ya Nah dengan sebab itulah Allah izinkan besok Engkau masuk ke dalam surganya Allah Duduk di taman saat di Madinah Melihat orang lari-lari Ternyata orang bekasih Kita ngaji ar-rohman di asmal husnah Supaya mengajarkan kita gemar memberi Dan tak pernah berpilih kasih Masya Allah